Intro Saudara-saudari, sahabat mutiara sabda AMC yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Selamat hari minggu dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita sekalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat Hari ini kita memasuki pekan biasa yang ke-21 Bacaan-bacaan yang kita renungkan pada hari ini Emad saya berisikan undangan untuk setiap pribadi kita Undangan untuk semakin dalam memasuki hati dan hidup kita Sembari merenungkan jalan pengikutan kita Jalan sebagai murid-murid Kristus Saudara-saudari, sahabat mutiara sabda AMC yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Penjil Yohanes dalam bacaan injil hari ini Menampilkan kisah bagaimana pengikut Kristus Orang yang selama ini ada bersama dengan Kristus berbalik meninggalkan Kristus Mereka meninggalkan Kristus karena mereka tidak tahan dengan apa yang dikatakan oleh Kristus Mereka merasa pernyataan itu menyakiti hati mereka dan membuat mereka tidak mampu melaksanakan Untuk itu mereka berbalik dari Kristus Gambaran kepengikutan ini menunjukkan satu hal kepada kita Yakni ketidaksetiaan sebagai pengikut Kristus Mereka mengikuti Kristus hanya dengan mata pikiran mereka Mereka mengikuti Kristus ketika mereka merasa nyaman Mereka merasa tenang, damai Dan ketika mereka merasa ada sesuatu hal yang mengusik pikiran dan hati mereka Dan mereka merasa tidak nyaman Ketika segalanya terlihat tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan Apa yang mereka hendaki Mereka dengan mudahnya berbalik meninggalkan Kristus Menariknya bahwa dalam kisah hari ini Kristus tidak menghentikan mereka atau menyuruh mereka untuk tinggal Namun Yesus memberikan pilihan bebas kepada mereka Yesus malah sebaliknya Menghampiri murid-muridnya yang lain Dan memberikan tantangan Dengan satu pertanyaan yang menarik Yang barangkali baik untuk kita renungkan bersama pada hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya Apakah kamu tidak mau pergi juga? Pertanyaan ini merupakan satu tantangan kepada para murid yang lain Apakah mereka seperti murid-murid yang sebelumnya Yang hanya mengikutinya karena merasa nyaman Karena merasa melihat Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa Penggandaan roti Dan menariknya bahwa Petrus seketika itu tampil dengan begitu sigat Tampil dengan penuh semangat Dia mengatakan kepada Kristus Kepada siapakah kami akan pergi Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Dan kami telah percaya dan tahu Bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah Saksian iman Petrus menunjukkan satu hal kepada kita hari ini Kesetiaan sebagai murid Kristus adalah Mengikuti Kristus dengan mata hati Dengan kacamata ilahi Bukan dengan kacamata dunia Saudara-saudari Sahabat mutiara sabda AMC Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam perjalanan kehidupan kita Tentu ada begitu banyak hal Begitu banyak peristiwa Yang terkadang membuat kita Mengalami krisis iman Di saat seperti itu seringkali Kita mempertanyakan Allah Dimanangkah Allah Kita menggugat belas kasih Allah Dan seringkali Kita kecewa kepada Allah Marah kepada Allah Dan berbalik dari Allah Bacaan hari ini Mengajak kita Bagaimana menjadi seorang pengikut yang setia Totalitas sebagai seorang murid Pengikut yang setia Totalitas sebagai seorang murid Kristus Adalah mengikuti Kristus Entah apapun situasi hidup kita Baik suka maupun duka Kita tetap percaya Bahwa Yesus selalu ada bersama kita Yesus selalu bersabda kepada kita Tinggallah di dalam aku Maka engkau akan berdua Semoga Tuhan mempati kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!